bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum selamat sore, selamat beraktifitas buat teman-teman semua khususnya penderes aren nah, kita akan melakukan proses pemanenan air nira teman-teman disini untuk bahan campuran seperti biasa teman-teman saya hanya menggunakan galih nangka ditambah dengan kapur sirih, lalu kita tambah air bersih secukupnya teman-teman seperti itu, nah yang paling terpenting tadah ataupun tempat penampuan ini harus bersih ya, harus selalu bersih agar air nira itu tidak mengental ataupun tidak masam, nah itu yang sering terjadi mengental biasanya salah satunya ini, tadah ataupun tempatnya kotor, tidak dicuci nah, sekarang kita proses pemanenan teman-teman yo, let's go nah, ini teman-teman nah, bisa teman-teman lihat di atas itu itu pohon aren yang yang sulit mengeluarkan air nira kemarin yang pohonnya itu kita lubangi ini, ini sudah ditampung ini manggar ke-3 teman-teman eh, manggar ke-4 pemukulan pertama sampai proses pemotongan sudah saya buatkan lengkap videonya nah, ini yang pohon ini ini pohon yang kemarin kita bersihkan untuk manggar bunganya tuh di atas itu belum proses pengerjaan nanti kita buatkan juga video lengkapnya teman-teman nah, sekarang saya mau panen air nira dulu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kedap udara jadi udara itu tidak ada yang masuk lebih baik menggunakan karung kalau menggunakan plastik kedap udara di cuaca panas itu akan menimbulkan sagu yang berlebih seperti itu ya teman-teman nah, itulah untuk proses pemanenannya teman-teman nanti itu kita panen di pagi hari lagi teman-teman intinya buat teman-teman tetap semangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 bisa teman teman lihat untuk air neranya sangat bagus jadi untuk kadar gulanya ini sangat manis teman teman sangat manis ini sangat bagus ya ini untuk dibuat gula merah ataupun gula aren teman teman nah nanti tadah ini kita cuci bersih lagi teman teman nah itu yang di atas tadi nah fungsi karung itu untuk menjaga dari hama salah satunya tupai terus lebah itu menggunakan karung seperti itu ada juga yang menggunakan plastik tapi saya sarankan kalau posisinya di tertutup rapat jangan menggunakan plastik teman teman kenapa karena plastik itu kedap udara jadi udara itu tidak ada yang masuk lebih baik menggunakan karung kalau menggunakan plastik kedap udara